Intro Perkenalkan, nama saya Artin Firmatur Dioftara Selaku Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Universitas Trono Jaya Madura tahun 2022 Dari saya Wakil Ketua Umum Alviyar Nurizki Seperti yang kita ketahui, peran Bank Indonesia dalam menjaga kesabilan perekonomian Indonesia sangatlah penting Salah satunya adalah kebijakan Bank Indonesia dalam mencegah maupun menghadapi inflasi yang terjadi di Indonesia Tingkat inflasi tahun ini, tepatnya di tahun 2022 per bulan Januari hingga September sebesar 4,84% Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran Oleh karena itu, Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Trono Jaya Madura berperan sebagai yang pertama Frontliners Bank Indonesia Yaitu mengkomunikasikan kelembagaan dan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum Yang kedua, Change Agent menjadi agen perubahan dan role model di kalangan pelajar mahasiswa dan masyarakat Yang ketiga, Future Leader menjadi pemimpin di masa depan dalam berbagai bidang dan tingkatannya Dengan melihat kondisi tersebut, Generasi Baru Indonesia dengan membawa visi menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan Serta dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara Dan visi tersebut ditunjang melalui empat misi Yang pertama, Inisiat Yaitu menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik Yang kedua, Action Yaitu menjadi garta terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa Yang ketiga, Share Yaitu peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat Yang keempat, Inspire Yaitu berbagai inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri Jangan lupa kemudian memperdayaan masyarakat Menurut saya, Inisiat saya, mengurus untuk memperka Kelsey selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati